Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Joy Hunter Nah gimana nih kabar sobat-sobat semua nih pada sehat semua kan Nah di video kali ini saya akan membuat requestan dari para subscriber sama viewer-viewer saya nih Nah tempoh hari banyak banget tuh bener-bener banyak tuh yang nanya Bang review dong lampunya pake apa aja Dan ukurannya berapa warnanya apa aja Wah itu banyak banget tuh yang nanya tuh Nah saya nih malum banget nih Baru saya buatin ya mohon maaf banget Saya baru buatin videonya nih Nanti saya akan mereview lampu-lampu saya yang saya pake ini Saya pake berapa lampu Dan ukurannya berapa Dan lampu warna apa aja Nah termasuk nih lampu yang tengah sini nih yang buat aerator tuh Ini tuh banyak banget tuh yang nanya tuh Bang itu aerator kok bisa nyala gitu gimana caranya bang Nanti saya jelasin semuanya nih ya di video ya Oke simak terus ya videonya untuk mereview lampu untuk ikan predator saya nih Oke simak terus ya videonya Review lampu untuk ikan predator Oke Nah ini dia tutupnya udah saya buka nih Sekarang kita lanjut Review lampunya langsung nih ya Nah bisa kalian lihat sendirian ya Lampunya saya pake lampu apa aja Ini saya jelasin juga semuanya nih di video ya Nah ini kita lanjut untuk yang lampu pertama Nah ini dia lampu pertama nih Nah bisa kalian lihat sendiri Nah ini dia nih Nah ini dia Nah ini lampu pertama saya menggunakan Amara Ini saya menggunakan Amara yang putih polos Nah ini dia nih lampunya Putih polos dengan panjang 1 meter Nah ini dia panjang 1 meter Nah saya pake 2 lampu Nah ini dia lampu satunya lagi Nah ini dia lampunya satu lagi Jadi saya pake 2 lampu yang 100 cm tuh atau 1 meter Saya pake 2 lampu Itu warnanya putih polos Saya pake merek yang Amara Ini saya semua lampu pake merek Amara Gak ada merek yang lain Jadi saya pake merek Amara semua Lampunya Nah ini saya pake ukurannya 1 meter 2 buah Nah ini 1 lagi Nah bisa kalian lihat sendiri Ups ya itu dia lampunya gak keliatan ya Nah itu dia Ini saya pake lampu putih biru Ini saya pake lampu putih biru Pake Amara juga Yaitu ya ini Kalau yang putih biru ini Saya pake ukuran 50 cm Nah ini dia lampunya Yang 50 cm nih Nah ini saya putih biru ini pake 2 lampu Jadi 1 disini Nah ini 1 disini Satunya lagi disini Nah bisa kalian lihat sendiri nih Nah itu dia lampunya Nah itu dia lampunya tuh Nah ini saya pake lampu putih biru juga Ukuran 50 cm nih Jadi saya pake 50 cm 2 buah Jadi 2 buah 50 cm 2 buah 100 cm Nah itu deh saya campur 1 putih polos 1 lagi juga putih biru Jadi gak full putih biru Atau gak full putih polos Jadi saya campur warnanya Ini lampunya kedua Oke lanjut Ini lampu yang ketiga nih Ini lampu yang ketiga Saya menggunakan lampu Amara Yang berwarna merah Nah bisa kalian lihat sendiri Nah itu dia lampunya tuh Di atas Nah ini saya menggunakan lampu Amara Berwarna merah Dengan ukuran 30 cm Nah ini saya Pake lampu merah ini Ya gunanya untuk Apa namanya Air ator aja Jadi gelembung air ator tuh Bisa berwarna Nah kalian bisa lihat sendiri Nah itu dia Jadi berwarna kan gelembungnya Tuh Bisa kalian lihat sendiri tuh Gelembungnya berwarna kan Nah itu Gelembung berwarna tuh Atasnya saya kasih Lampu celuk tuh Di atasnya Saya arahin ke bawah Nah ini banyak banget kan Yang nanya tuh Bang itu gimana caranya Biar air atornya nyala Begitu bang Nah bisa kalian lihat sendiri tuh Saya ngerapinnya begitu doang Jadi lampu celupnya Nah itu dia lampu celup tuh Itu saya arahin ke batu air ator Itu otomatis kan Gelembung-gelembungnya kan tuh Jadi ikutan berwarna merah Atau jadi berwarna agak keungguan Nah itu dia Nah misalkan lihat sendiri kan tuh Air atornya Ya kan Jadi ada warnanya Jadi gak terlalu Mati banget warnanya Kalau ada Warna merah gini Biasanya kalau misalkan Bisa mencolok begini Warnanya itu Backgroundnya jadi warna hitam Kita backgroundnya warna hitam dulu Terus dikasih lampu atas semerah Jadi Gelembung air atornya Keliatan jadi warna merah Itu dia Nah gitu caranya Kalau misalkan Gelembungnya mau ada warnanya Banyak yang nanya kan tuh Bang gimana tuh cara Gelembungnya kok Banyak warnanya begitu Nah ya itulah tuh caranya tuh Cuma disorotin lampunya doang Itu dia Nah sekarang kita lanjut Untuk Eee Estimasi harga yang saya beli Ini lampu celuk Berapa aja nih ya Ini saya beli lampu celuk Ya sekitar setahun yang lalu Udah udah lama juga nih Saya beli lampu Nah dulu Saya beli ukuran Nih Ukuran 1 meter Amara nih Putih polos tuh Dengan harga dulu nih ya Satu tahun yang lalu Tapi gak tau Harga sekarang tuh berapa Ini dulu saya beli harga Seratus puluh ribu Lampunya Sekitaran Seratus puluh ribuan Yang ukuran Satu meter Itu harga baru loh ya Pukan harga second Itu harga baru Itu dulu Gak tau kalau sekarang harganya Mungkin kayaknya sih Gak terlalu beda jauh lah Harganya kalau sekarang Nah kita lanjut Untuk ke Lampu putih biru Nah diin dia Lampu putih birunya nih Nah ini lampu putih biru nih Dulu saya beli Ukuran 50 cm nih Dengan harga tuh Rp60.000 Satu buah lampu nih Ukuran 50 cm Warna putih biru nih ya Itu merk Amara Putih biru Nah ini juga nih Putih biru tuh nih Saya gunakin dua Itu harga Rp60.000an Satu lampunya Dengan panjang Rp50.000 Kalau yang ini Yang merah Nah bisa kalian lihat ini Nah ini merah ini Ini merah itu saya beli Itu sekitaran harga Rp35.000 atau Rp40.000an Gitu dulu saya beli nih Ukuran 30 cm Ini dia Ukurannya Lampu warna merah Amara Nah ini hasil lampunya nih Kalau misalkan diperpadui nih Putih polos Dan putih biru Nah bisa kalian lihat sendiri kan tuh Warnanya jadi gak begitu Pucet-pucet banget Jadi kelihatan lebih natural Kalau menurut saya tuh Kalau lampu tuh dicampur warnanya Jadi gak Gak satu warna aja Jadi warnanya tuh lebih hidup Kalau menurut saya pribadi Mungkin kalau kalian sih Sesuai selera sih ya Sebenernya sih Kalau lampu tuh ya Kalau saya sih Lebih senang kayak begini Jadi Detail warna ikan Atau warna-warna ikan tuh Keluar Muncul gitu Nah bisa kalian lihat sendiri kan tuh Jadi Aquarium jadi Kerehatan Mending banget Kalau misalkan warna Lampu begini Gitu Nah tuh dia Ini kan belidahnya tuh Ini kan belidah albinonya Ini adalah warna silver Nah bisa kalian lihat sendiri kan Warnanya kan keluar Warnanya lebih detail Kalau misalkan pakai lampu Putih polos Dan putih biru Nah kalau itu sih Kembali ke kalian Masing-masing ya Kalau Seleranya kayak gimana Gitu Kalau saya sih Lebih senang Selera yang kayak gini Yang satu Warnanya Lebih bagus Ikan lebih Lebih klihatan terlihat Sudah gitu Lebih terang juga Apalagi kalau Backgroundnya hitam ini nih Background yang hitam Dasarnya agak sedikit cerah Gitu Itu lebih bagus Kalau misalkan Mau pakai warna lampu Yang lebih terang Atau lebih Lebih apa ya Lebih nggak Satu warna aja Gitu maksudnya Jadi kalau menurut saya Kalau misalkan Satu lampu aja Satu warna tuh Misalkan biru-biru Semua putih-putih Semua Itu jadi Aquarium jadi terlihat Pucet banget Kalau menurut saya pribadi Mungkin itu Kembali lagi ke Kalian semua Selera masing-masing Kayak gimana Ini saya kasih contoh Apa namanya Lampu saya tuh Kayak begini nih Dengan background hitam Dan dasar agak sedikit cerah Saya menggunain Lampu putih biru Dan putih polos Nah ini dia hasilnya Nah bisa kalian lihat sendiri Dah hasilnya Menurut kalian gimana Itu penilaiannya Kalau menurut saya pribadi sih Ini Ya lumayan bagus lah Maksudnya Jadi penerangannya Rata Udah gitu rata Jadi warna ikan tuh Ngedetail Atau timbul Gitu Ya Nah itulah Review Lampu Di aquarium Predator saya Ini yang saya pakai Nah menurut kalian Gimana tuh Bisa kalian Nilai sendiri deh Apa namanya Hasilnya Kalau misalkan Diperpaduin Kayak gitu Ya menurut saya sih Lebih bagus Diperpaduin Kayak gitu Jadi Nggak putih polos Nggak biru semua Gitu Jadi diperpaduin Nah bisa kalian lihat sendiri Hasilnya kan Nah itu bisa Ngedetail banget Nah gambarnya kan tuh Ikan aja Jadi cerah banget Jadi kelihatan Mening banget Nah itulah Sekian video Dari saya ya Mungkin Ya Video sederhana Tapi Ya mungkin Buat Apa ya Buat pengalaman Pribadi saya aja Sendiri nih Untuk pakai lampu Pakai lampu celup tuh Kayak begini Masuknya gitu Contohnya Nah kalau misalkan Ada yang kurang jelas Dari penjelasan saya Bisa kalian Tulis di kolom komentar Untuk bertanya Oh iya Jangan suka-suka Untuk bertanya Di kolom komentar Nah Oke Nah udah dulu ya Sekian Video dari saya Nantikan video saya Selanjutnya Tentang ikan predator Atau tentang ikan arwana Salam satu hobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Dan subscribe Channel saya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati